Apa yang mau Anda sampaikan ketika ternyata bukan hanya satu atau dua orang saja, saat ini bahkan 31 personil diduga melakukan pelanggaran kode etik. Apa tanggapan Anda, Pak Samuel? Kami dari selaku keluarga merasa cukup mendengar pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa anak tertinggi itu orang yang terlibat di dalamnya, tanpa orang perleraan yang perleraan tinggi, begitu juga di dalamnya teranggung oleh Pak Samuel, tapi tidak tentu juga bahwa Pak Samuel ini adalah yang selaku, yang menyuruh ditembak anak kami ini. Dari awal beritanya bahwa jadinya tidak menembak, setelah hari begini, rupanya tidak terjadi jadinya penembak. Jadi penembakan atau penembakan berdisambung. Dalam hal ini kan anak terkejut mendengar berita ini. Kita sambil berikutnya, disambung melakukannya terhadap anak kita.